Intro Hai 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 everyone Come back again with me Dinda And I'm from the TAPURWA Team Dan sekarang Dinda akan menjelaskan tentang 6 negara yang menjalankan puasa terlama di dunia Intro Wah apa aja ya apakah Indonesia adalah salah satu diantaranya? Oke yang pertama yaitu Polandia Apakah teman-teman udah pernah ada yang ke Polandia? Dan teman-teman udah pernah ngerasain belum puasa di Polandia? Nah ternyata puasa di Polandia itu cukup lama loh Mereka menjalankan puasa selama 15 jam Wow lama juga ya jadi perbedaan sama Indonesia yaitu 3 jam Dan populasi muslim di Polandia yaitu 38,1% Jadi negara Polandia imsak pada pukul 3 pagi Dan berbuka pada pukul 8.30 malam Wow lama juga ya Dan yang kedua yaitu England Yes di Inggris ada orang menjalankan puasa selama 16 jam lebih 6 menit Wow lama arti Inggris berarti ya daripada Polandia Dan di Inggris ini walaupun mayoritas muslim hanya sedikit Tapi orang-orang muslim di sana sangat mengaksanakan atau sangat mentaati puasa yang ada di sana Dan orang-orang di sana pun walaupun bukan muslim Tapi mereka tetap menghormati orang-orang muslim yang berpuasa di negara Inggris Dan yang ketiga yaitu Portugal Apakah teman-teman sudah ada yang pernah ke Portugal? Dan apakah teman-teman sudah pernah merasakan puasa di sana? Gimana tuh rasanya teman-teman? Oke jadi Portugal juga menduduki salah satu negara yang paling lama menjalankan puasa Apakah kalian tahu berapa lama ke berapa jangka orang-orang di Portugal menjalankan puasa? Ya orang-orang di Portugal menjalankan puasa selama 15 jam Wow lama juga ya teman-teman Sedangkan di Indonesia kita ingin menjalankan selama 12 jam Yang keempat yaitu di Beijing China Ya apakah teman-teman ada yang pernah nonton film Assalamualaikum Beijing? Apakah teman-teman tidak tahu Beijing itu di mana? Ya dari sini Anda akan tahu kalau Beijing itu berada di China Dan di negeri China mereka menjalankan puasa selama 15 jam sampai 16 jam Wow lama juga ya Dan di China juga Walaupun hanya sedikit orang yang bermayoritas muslim Tapi orang yang tidak bermayoritas muslim tetap menjalankan Atau tetap menghormati orang-orang yang sedang menjalankan puasa Jadi gak ada pertengkalan gitu ya Yang kelima yaitu Turki Wow kalau mendengar kata Turki Apa yang teman-teman bayangkan disana? Turki adalah negara yang seperti sama hanya seperti Indonesia Karena kebanyakan Kebanyakan orang disana yaitu bermayoritas muslim Dan apakah teman-teman tahu berapa lama orang-orang di Turki menjalankan puasa? Yes Orang-orang di Turki menjalankan puasa selama 15 sampai 16 jam Dan yang terakhir yaitu di Paris Perancis Yes Walaupun masyarakat bermayoritas muslim hanya sedikit Tapi ada juga loh masyarakat yang menjalankan puasa Walaupun mereka menjalankan puasa dalam waktu yang sangat Dalam jangka waktu yang juga lama Jadi orang Perancis menjalankan puasa selama 16 jam Wow amazing right everyone Dan yang perlu anda ketahui yaitu kalau anda pernah ke Perancis Suhu derajat disana mencapai 40 derajat Celsius Wow keren banget right orang-orang yang menjalankan puasa disana Udah panas lama Tapi Dina salut deh sama orang-orang Perancis Saya Dina dari Tepurwatin Let's see you in the next episode And bye Bye